Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara membahas mengenai antara Poros Godang Dia atau Tengku Umar Kita sudah kehadiran narasumber lagi disini Pemirsa Damaman Abdurrahman, Wakil Sekian DPP Kulkar, apa kabar? Selamat malam Mas Maman? Alhamdulillah, baik Mbak Terima kasih, sudah ada di Indonesia bicara Kita masih membahas mengenai Poros Godang Dia dan juga Tengku Umar Tadi di segmen 1 saya sudah membahas Bersama Mas Arya, bagaimana pertemuan-pertemuan Kemarin sudah terjadi antara Partai politik kita Ada Jokowi Prabowo, ada Prabowo Megawati Dan juga ada perwakilan partai-partai koalisi Di Jokowi, ada Nasdem, Golkar PKB dan juga P3 Sebenarnya apa yang dibahas dan apa yang Direncanakan oleh partai Nasdem, Golkar, P3 dan PKB? Begini Ini Judulnya seru juga nih, antara Poros Tengku Umar Dengan Gonang Dia Tapi beginilah, itu kan Sebetulnya pertemuan kemarin Pertemuan dalam rangka menghadiri Ulang tahunnya Pak Suryapalus, jadi gak ada Awalnya sama sekali gak ada yang terlalu Ada political view-nya Tapi ya akhirnya diterjemahkan secara politis Ya inilah ruang Tapi informasinya ada after party, pertemuan di malam harinya? Ya artinya pertemuan itu sebatas Ya namanya pertemuan ketua umum dan elit-elit kan ya Pasti ada yang dibahas-bahas Tapi itu sifatnya informal Itu satu, yang kedua juga sekaligus kan kita ingin Memberikan message dan momentum Pertemuan dalam rangka menghadiri ulang tahunnya Pak Suryapalus itu Sekaligus ingin memberikan message kepada semua publik Agar jangan sampai ada tafsir-tafsir yang miring atau bagaimana Karena bahwa sampai hari ini Koalisi partai yang mendukung Pak Jogowi dan K. Maruf masih solid Jadi poinnya kan sebetulnya hanya itu saja Tapi bahwa akhirnya ya publik ataupun media Ataupun sebagian orang menafsirkan itu Akhirnya terkesan terbangun dua poros Ya kita ya mau gimana itu tafsir publik kan Tapi kan secara kontennya sih gak ada sesuatu yang bagaimana-bagaimana Buktinya kita lihat statement terakhir kan juga ada Dari Pak Pramunanum juga menyatakan kita solid Jadi sebetulnya sih gak ada yang terlalu bagaimana ya Jadi saya pikir sih itu bagian dari sebuah proses pertemuan Yang kebetulan kan juga Bumega kan lagi gak ada Lagi di luar kota kan pas lagi acara pertemuan itu Jadi saya pikir bukan sesuatu yang terlalu bagaimana Kalau Golkar sendiri memandang pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi Mungkin kalau misalnya pertemuan antara empat partai tersebut Golkar sudah ada dalam bagiannya Tapi kalau antara Prabowo dan Bumega atau Anis dengan partai Nasdem Saya ingin merespon dulu yang pertemuan Pak Prabowo dengan Bumega Kita harus apresiasi loh setinggi-tingginya pertemuan tersebut ya Artinya itu adalah menjadi sebuah pertemuan yang menurut saya Pertemuan yang pertama pasca pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan Itu kan dalam rangka rekonsiliasi pasca pertarungan panjang pilpres kita Lalu pertemuan lagi Pak Prabowo dengan Bumega Ya kita harus mengapresiasi itu secara positif Nah bahwa akhirnya mungkin ada sebagian orang yang menerjemahkan Bahwa ada bagi-bagi apapun itu Dalam konteks semangat gotorongan saya pikir itu tidak usah kita lihat sebagai sebuah proses yang terlalu Apa ya kadang-kadang seolah-olah jadi bagi-bagi apa gitu Karena banyak partai politik juga yang hadir Mas di situ Nah itu kan pertemuan antara dua partai besar kan Antara PDIP dengan Prabowo Saya pikir ya harus dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjennya Dan juga di PDIP kan Ketua Umum dan Sekjennya ada di situ juga Nah jadi saya pikir itu kita apresiasi terlebih dahulu Lalu yang kedua mengenai pertemuan Pak Suryapalo dan Pak Anies Saya tidak begitu paham ya apa agendanya apa ininya Tapi kalau saya mencoba menilai ini saya sama sekali belum dapat informasi Pertemuan itu seperti apa karena itu kan ranahnya Nasdem ya Karena saya dengar juga ada statementnya Pak Suryapalo terkait mengenai potensi Anies mencalonkan sebagai calon presiden 2024 Ya sebagai sebuah partai politik yang dimana sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan menjadi Baik itu di tingkatan kabupaten, provinsi, dan presiden Ya saya pikir Nasdem juga punya hak untuk dia berbicara tentang planning Capres 2024 Walaupun saya tidak begitu tahu ya Tapi kalau terkait pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ya Saya cukup mendapatkan update lah pertemuan tersebut Pemirsa kita akan tampilkan grafis perkiraan koalisi yang akan terbangun Setelah mungkin Koalisi Indonesia Kerja ini selesai atau dibubarkan begitu ya Boleh ditampilkan grafisnya? Nah ini Koalisi Indonesia Kerja, KIK versus Koalisi Adil Makmur ini Mas Arya dan juga Mas Maman perkiraannya Ada Gerindar, Nasdem, PKS, dan PAN 226 kursi DI, Golkar, Nasdem ya, PKB dan tadi Demokrat 349 kursi Ini di Koalisi yang kemarin masih dipilpres ya Lanjut Ada Koalisi Gondang Dia atau Poros Tegumar dan Gondang Dia ini Diperkirakan kalau PDI bergabung dengan Gerindra totalnya 206 kursi Mas Arya Kalau Demokrat bergabung dengan PKS serta PAN ada 148 kursi Setelah Golkar, Nasdem, PKB, dan P3 221 kursi Kalau dari lihat Poros Tegumar dan Gondang Dia sepertinya masih menang Gondang Dia ini 221 kursi Kita masih punya perkiraan satu lagi ya Ada gambaran jika Partai Demokrat dan PAN merapat ke Tuku Umar 128 kursi DI, PDI, Gerindra, Demokrat, dan PAN Karena kan Demokrat dan PAN ini partai yang cukup bisa mengarah ke Koalisi Pemerintah Ada yang di Gondang Dia ada 85 kursi Golkar 59 kursi Partai Nasdem 58 kursi PKB dan juga P3 19 kursi Masih lebih menang Tuku Umar rupanya kalau misalnya gambaran koalisinya seperti ini Mas Maman, kira-kira lebih mengarah kemana ini? Begini, sampai saat ini tadi juga kita dapat update juga ya pertemuan hasil komunikasi terakhir di level pimpinan Sampai saat ini kita koalisi Partai Pendukung Pak Jokowi Kemaru masih solid Jadi sampai saat ini dan Gini loh Mbak, saya memiliki optimisme bahwa pemerintahan lima tahun ke depan ini agak bagus Karena spiritnya kita di partai koalisi ini prinsipnya ada kebersamaan dan menghargai sesama partai Artinya pendekatan proporsionalitas yang memang menjadi kesepakatan itu sampai hari ini masih kita pegang Namun memang kita sadar bahwa dengan sistem presidensial seperti sekarang ini kita kan tidak mengenal yang namanya oposisi Tapi kita hanya mengenal partai di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan Kipun Jokowi beranggapan kalau oposisi itu juga penting ya Artinya maksudnya secara sistem dulu saya jelaskan Tapi secara faktual kita juga menganggap bahwa perlu adanya partai yang ada di luar pemerintahan Agar bisa lebih memberikan sebuah kritikan yang konstruktif tentunya ya bukan kritikan yang destruktif Nah jadi komunikasi politik yang dibangun oleh PDIP dengan Gerindra harus kita lihat sebagai bagian dari sebuah proses komunikasi antar pimpinan partai Dalam konteks untuk mencairkan kebuntuan komunikasi Silaturahmi Silaturahmi itu juga Jadi tidak menuntut kemungkinan juga mungkin nanti golkar dengan Gerindra ataupun kita sesama partai Semua mungkin bisa jadi nanti golkar dengan partai-partai lainnya Jadi saya rasa dari sisi itu seperti itu dulu mbak saya sampaikan Nah terkait misalnya ada potensi ataupun ada pembicaraan untuk bergabungnya Gerindra dengan kita Saya pikir itu terbuka Di golkar terbuka ya Terbuka namun harus dilihat dulu bahwa yang namanya kita orang lama dengan orang baru Ya tapi pastilah yang namanya porsi kita yang orang lama tentu akan menjadi prioritas Dan kesepakatan kita semua di partai koalisi bahwa yang menjadi prioritas adalah partai kita semua Karena kalau tadi kita masuk kepada hitung-hitungan sebetulnya kita sudah 60% Jadi kalau tadi kita mau bicara butuh atau tidak butuh sebetulnya tidak butuh Ini ya artinya yang muncul ini kan bukan masalah butuh tidak butuhnya Tapi adalah prinsip kebersamaan dalam membangun bangsa 5 tahun ke depan Nah ini yang muncul nah harapan kita dengan semangat kebersamaan itu harus direspon dengan prinsip yang Kebersamaan juga dari partai-partai yang lain Jadi prinsip saling memahami dan memahami posisi kita masing-masing itu sebetulnya yang paling penting dari semuanya Saya bayangkan begini Tidak mudah mbak untuk bagi Eh sorry tidak mudah bagi saya secara pribadi ya Saya tidak bilang secara partai keseluruhan Tidak mudah bagi seorang saya, Maman Abdul Rahman Setelah melalui sebuah proses pertarungan yang sangat keras satu tahun kemarin Dimana terjadi pembelahan visi ya Perspektif dalam membangun bangsa Lalu tiba-tiba kita dengan begitu mudahnya kita lalu bisa bersatu Saya pikir, sorry bersama-sama itu kan perlu proses komunikasi Jadi saya lihat ini masih akan ada pembicaraan Tapi yang terpenting sepemahaman saya dan saya menangkap semuanya dan dari pembicaraan dari semua partai Kita sepakat bahwa kita perlu ada semangat kebersamaan untuk membangun bangsa lima tahun ke depan Yang memang momentumnya kebetulan kita-kita yang ada di partai koalisi Indonesia Kerja ini Sangat positif sekali auranya Energi positifnya itu sangat luar biasa tinggi Jadi antara kita dengan PDIP, kita dengan Nasdem, kita dengan PKB, P3 dan semuanya ini bagus sekali Jadi saya rasa itu modal dasar Dan jangan sampai hanya karena gara-gara mis persepsi ataupun mis interpretasi Ataupun tadi hanya karena gara-gara satu keinginan yang memang tadi kita bilang keinginan personal Ataupun itu terlalu terkesan memaksakan kendak dari salah satunya Itu akhirnya merusak kebersamaan ini Sampai saat ini spiritnya itu Mas Arya kalau melihat tadi analisa koalisi yang kita bikin begitu Ke arah mana sebenarnya kira-kira Kalau kita tadi lihat lagi itu gambar tadi yang di gondang dia itu Saya melihat itu seperti gelar pasukan ya Jadi para ketua umum berada duduk di depan gitu ya Para sekjen dijajar di belakang gitu ya Kemudian mereka berkandengan tangan itu pesan yang menurut saya sangat keras gitu ya Kepada partai di luar gondang dia tentunya gitu Itu kayak gelap unjuk-unjuk kekuatan gitu ya Tetapi rupanya itu mungkin saya gak tahu apakah diperkirakan atau tidak Ternyata ada perlawanan yang juga terjadi gitu Tiba-tiba Bu Mega bertemu Pak Prabowo gitu ya Dan mungkin menurut saya gak diperkirakan juga oleh koalisi gondang dia akan terjadi seperti itu gitu ya Nah makanya sekarang kalau keduanya sama-sama mengeras gitu ya Godang dia mengeras atau Tengku Umat juga mengeras Kan itu akan deadlock gitu ya Makanya kalau kita dengar tadi pernyataan-pernyataan Pak Maman itu sepertinya Mulai ada cara untuk mencairkan situasi supaya renegosiasinya kepada Presiden itu menjadi lebih mudah lagi gitu ya Karena kalau dibenturkan antara dua polos ini tentu gak akan ketemu gitu polanya Tapi saya melihat kalau memang ada opsi untuk membuka pintu kepada Gerindra gitu atau partai lain Saya gak bisa bayangkan bagaimana kesulitan Pak Jokowi untuk mengerola koalisi yang gemuk ini Dengan koalisi yang sudah terjadi kemarin saja seperti tadi saya sampaikan di awal Pemerintah hanya mampu meloleskan enam undang-undang yang diusulkan secara sendiri oleh pemerintah Dari enam itu hanya tiga yang diusulkan pada zaman pemerintahan ini Tiga sudah diusulkan pada prolekna sebelumnya Artinya koalisi yang besar itu gak mampu diterjemahkan dalam kemampuan lobi untuk meloloskan undang-undang Bagaimana kalau koalisinya lebih besar tentu gak ada jaminan juga Pemerintah akan dapat mengontrol pilihan-pilihan politik partai-partai ini yang berbeda gitu ya Jadi potensi retak di dalamnya jauh lebih tinggi kalau koalisinya terlalu gemuk menurut saya Mas Arya, Mas Naman kita akan lanjut kembali pembicaraan kita Tetap bersama kami Pemirsa di Indonesia Bicara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!